Pangeh kalau kita minta maaf itu sama orang lain Yang duluan harus kita minta maaf itu justru orang terdekat kita Terutama bapak-bapak ini yang mesti duluan jenengan minta maaf itu istri Karena betapa banyak suami-suami yang jahat sama istrinya Iya gak bro? Punya laki ini jembelang mata kerangga Udah ibunya gelang, matanya keranggaan, pelacingan tengik juga Saking tengiknya gak lagi diupakan Ada gak sih yang kayak gitu jaman sekarang? Iya kemana bu kira-kira Kalau ada disini Suami mesti minta maaf dengan istri Makanya saya ingin sampaikan bapak ibu Kalau ingin melihat pemimpin yang hebat Lihatlah keluarganya Betul Kalau ingin melihat pemimpin yang hebat Lihat keluarganya Kalau dia sayang istrinya Bakal sayang sama rakyatnya Pak istri saya gak sama istrinya? Saya gak buku? Saya Luar biasa Kan begitu Kita lihat bagaimana dia cara memperlakukan keluarga terdekatnya Kalau ingin melihat pemimpin yang baik Lihatlah bagaimana dia cara memperlakukan asisten rumah tanggalnya Kita kan sering ngomong kasar Babu katanya Kan ada orang itu sama pekerja di rumahnya Betul-betul ngebrabuin Dia kurang kayak majikan aja ya bu Piaudar kayak London Memperlakukan yang kerja di rumahnya Merendahkannya Iya gak ada yang melihat Tapi itu contoh karakter Kalau dia merendahkan pekerja di rumahnya sendiri Dia bukan pemimpin yang hebat Jadi dengan ini yang sugi-sugi ya Pak Yang memperkerjakan asisten rumah tangga Kalau bisa makan satu meja dengan asisten rumah tangga Kalau bisa makan satu hamparan tikar Dengan asisten rumah tangganya Itu bahwa hebat Karena gak ada yang namanya babu Kita sering menolong satu sama lainnya Betul gak gara-gara? Ini jaman merdeka Ini bukan jaman teodal Makanya saya gak suka betul dengan teodalisme Ngebrabuin orang itu gak suka betul Kadang-kadang manusia ini Banyak duit itu songong Orang itu kalau belum banyak duit Minta tolongnya gimana? Minta tolong Minta tolong ambilin itu Itu tanda duitnya masih dikit Minta tolongnya dikit Coba kalau sudah banyak duit Main tujuh Sudah banyak duitnya Lebih banyak lagi duitnya Gak pake tunjuk Pake cangkem Tau anak aja gitu ya Yang anehnya pak Yang disuruh juga tau Orang kalau nyuruhnya sudah pake cangkem Itu banyak duitnya itu Crazy rich itu Tunjuk gak pake Tangan gak pake Cangkem yang dipake Tapi bu Paling saya kasih tau Gak bisa ngalah-ngalahin Emak-emak ini pak Emak-emak ini lebih hebat Dari crazy rich orang kaya sekalipun Emak-emak ini Kalau ngasih instruksi cukup Pake mata doang Suami Narok salung sembarangan Cuma pake mata Pinter lagi Selambingnya Ambil lagi salungnya Habis Melotok Tarok disana Ngerti juga Apu lakinya He Ini balik lagi Ini balik lagi Bapak ibu hadirin Walhadir Rahimakumullah Bapak-bapak mesti Memuliakan orang terdekat Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Akmal mu'mininat imanan Aksanuhum huluqah Orang mu'min Yang sempurna imannya Adalah yang paling baik Akhlaknya Saya ingin tegaskan Bapak ibu Kemuliaan itu Bukan karena nasab Jangan jualan nasab Pak Untuk dihormati orang lain Setuju gak gara-gara Orang mulia Karena bukan karena Hartanya yang berlimpah Orang mulia itu Karena Akhlaknya Makanya Akmal mu'mininat imanan Aksanuhum huluqah Orang mu'min Yang paling sempurna imannya Adalah yang paling baik Akhlaknya Wa fiyarukum Fiyarukum li nisa Ihim khuluqah Dan Ternyata Yang terbaik Di antara kalian semua adalah Yang paling baik Memperlakukan Istrinya Tupah Mulai hari ini Bapak-bapak Harus balik Betul Sampai istri Bapak-bapak ini Baik gak sih Bapak-bapak ini Tupah Bapak-bapak ini Terdekat Makanya Sudah saran Sampai bapak-bapak Sampai istri itu Mulai dari Tutur Kata Tutur Katanya Baik Contoh Nabi Kalau Memanggil istrinya Apa ya Umaira Wahai yang Kemerah-merahan Ibi-bibu Pernah dipanggil Kemerah-merahan Berberok Laki sekarang Maju-jur Wahai coklat Wahai iram Peribimu Sudah Pada danar Serba Merah Marah Kadang-kadang Danarnya Serba P Kerutungi P Bajunya P Androknya P Jaleman Kok tahu ya Bedaknya Pink Bloss on Pink Lipsticknya Pink Ketipan lewat Depan lakinya Pengen dipanggil Kemerah-merahan Apa kata lakinya Anak babimu Kemana ya Tiga Bapak-bapak Padahal Emak-emak Pengen dipanggil Kemerah-merahan Yah Umaira Berkusur Kata yang Lembut kepada Istri Istri Jangan Dibentak Bocok Ata-bocok Kemudian yang kedua Jangan Pelipak Sama istri itu Bapak-bapak Pelit gak bu Yang namanya Perempuan Paling seber Sama suami Yang pelit Dan suka Mengungkit Ngungki Betul gak bu Sudah Ngasihnya Dikit Alis Medit Dan Pelit Dan Itu pun Diungkit Ungkit Saktor Rasanya Mana ngasih Gak cukup Kalau bisa Pak Panggil istri Mama Cara ditanya Talang jawab Mama Ada apa Bapak Mereka Kondisi Bapak Mama Sudah Memersihkan Pelatong Di belakang Begitu Istrinya Datang Lenggah Mama Kirimu Apaan Pak Rogo Kantong Kanan Bu Suaminya Pak Bapak Rogo Kantong Kanan Banting Biar Kelihatan Keren Cegar Duit 15 Juta Ini Uang Apa Ini Uang Belanja Mama Enggak Tuku Beras Selama Sepulah Cukup Mama Cukup Papa Juga Bayar Listrik Cicilan Kulkas Cicilan Seragam Pengajian Kira Kira Mama 15 Juta Ini Cukup Malah Tunggu Rafa Kalau Ada Turah Ambil Sama Mama Alhamdulillah Itu Suami Yang Baik Istri Mau Baik Badan Kedapur Nanti Dulu Mama Telekudai Rogo Kantong Kiri Banting Lagi 15 Juta Ini Uang Apa Lagi Papa Ini Bonus Untuk Mama Mama Pergi Ke Konjung Bintang Lalu Lewat Serda Masuk Pintu Tol Lemah Bangki Kalau Pintu Tol Kota Baru Mama Ketrans Dan Mal Bumi Kedaton Jangan Pulang Kalau Gak Habis Bonus 15 Juta Uang Belanja 15 Juta Bonus Nya Mau Gak Bu Ngimpi Ngimpi Langit Ya Kalau Ada Ngapak Tidak Pak Kasih Ingat Pak Kades Tapi Jangan Pak Dan Desa Ya Pak Ini Gak Dengar Diterikung Dibual Kali Jaksa Kita Juga Yang Enak Nantinya Ya Kita Doakan Pak Kades Surah Pak Isri Sama Pak Sugiharto Senantiasa Amanah Allahumma Amin 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 Walaupun Bukan Berbentuk Materi Tapi Suami Wajib Berakhlak Dengan Isri Setuju Gara Gara Yang Namanya Ibu Ibu Ini Orang Nerimo Semua Ada Kelihatan Rai 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 Semua Sugih Memang Pengen Sugih Betul Gara Gara Kalau segitu Adanya Ya Sudah Terima Apa Adanya Yang Berarti Kalau Adanya Jangan Perlepak Pokoknya Bapak Harus Minta Maaf Sama Isri Begitupun Sebaliknya Ibu Ibu Nanti Minta Maaf Sama Orang Minta Maaf Itu Sama Suami Dulu Kadang Kadang Oh Jangan Jangan Bikin Panas Karena Bikin Kebahagiaan Suami Itu Hanya Ada pada Istri Yang Solihah Bukan Karena Mobil Mewah Bukan Karena Rumah Yang Tingkah Tapi Punya Istri Solihah Cobalah Suami Melarak Hidup Susah Tinggal Ngontrak Orang Sudah Punya Rumah Dia Belum Orang Terbeli Mobil Teman Teman Punya Mobil Saudara Punya Motor Dia Cuman Punya Sepeda Iri Rasanya Malu Orang Sudah Sudah Ngasil Kok Kita Belum Ngasil Apakah Suaminya Maaf Ya Maaf Gara Gara Kalin Sama Saya Kamu Melarak Apakah Isinya Enggak Bapa Saya Bangga Punya Suami Kayak Bapak Ada Enggak Yang Kayak Gitu Ini Mengomong Apa Ya Sial Saya Gak Lagi Kayak Kamu Coba Bulu Saya Nerima Lamparan Pak Sugihara Istri Ada Saya Sekarang Itu Memang Betul Betul Isi Solihah Itu Luar Biasa Makanya Ibu Kali Ibu Istri Nerimo Ibu Ibu Masuk Surga Semua Makanya Paling Lemah Bebilih Dengan Jemugan Mana Jemugan Lemah Jemugan Itu Lemah Dindui Laki Duit 30 Juta Au Dindui 5 Juta Au Cuman 1 Juta Au Cuman 50 Ribu Sepulang Au 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 Mana Cukup Kalau Cukup 50 Ribu Saing Amun Istri Nerimo Kan Istri Paling Enak Masuk Surganya Satu Nerimo Bu Istri Nucuk Tangan Suami Bu Itu Sama Seperti 70 Kali Cium Hajar Aswad Cium Tangan Suami Itu Tapi Cium Nya Emah 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 Bukhades Nanti Pak Isti Di rumah Emah Emah Sekali Cium Tangan Suami Itu Sama Seperti 70 Kali Cium Hajar Aswar Apalagi Suaminya Hitam Entah Kayak Wajan Itu Pasih Hajar Aswar Enak Istri Itu Istri Nucing Baju Suami Dari Satu Bajunya Akan Mendapatkan Seribu Pahala Dicabut Dua Ribu Rosa Satu Luh Makanya Khususus Baju Suami Jangan Masuk Mesin Cuci Jangan Kirim Ke Lon Rih Jangan Pulaman Jangan Tukang Cuci Kalau Baju Anak Selimut Silahkan Tapi Ingat Kalau Baju Suami Cuci Sedih Ibu Ibu Kalau Sehari Nucing Baju Suami Sepuluh Ibu Ibu Akan Mendapatkan Sepuluh Ribu Pahala Dicabut Dua Puluh Ribu Dosa Makanya Buk Kalau Habis Dikin Dosa Nucing Baju Bajunya Si Resi Pahal Sati Yang Bersih Cuci Lagi Atau Tanya Lakinya Pak Ibu Kolornya Mama Pak Lepas Pak Lepas Pak Tahajud Tiap Malam Lima Waktu Tertif Pengajian Mantat Saban Hari Hatam Quran Seminggu Sekali Mantat Haji Sepuluh Tahun Sekali Umroh Seminggu Lima Kali Rumah Penyakitnya Satu Melawan Suami Gak Bisa Masuk Surga Makanya Ibu Kalau Pengen Masuk Surga Toat Surga Kalau Pengen Masuk Neraka Ngawam Masa Suami Suami Neket Tidur Buk Sepak Palak Gratis Masuk Nerak Hanya